Halo semua, selamat datang di Tawbit, tontonan berita dalam 7 menit. Nah, kita sudah memasuki bulan Oktober. Taukah kalian kalau bulan Oktober ini adalah bulan Rosario? Jadi kalau kalian punya waktu, sempatkan ya untuk berdoa Rosario. Dan memasuki bulan Oktober ini, banyak sekali hal-hal yang terjadi tidak hanya di KKI, tetapi juga di seputar Victoria. Terutama mungkin teman-teman semua atau Om Tante tahu kalau Victoria sedang dilanda oleh bencana alam banjir. Banyak banget wilayah-wilayah di Victoria yang terkena banjir dan banyak warga yang kehilangan harta benda dan juga tempat tinggal mereka. Yuk, mari kita doakan bersama-sama agar bencana alam ini boleh segala berlalu daripada masyarakat di Victoria ini. Oh, by the way, kita lupa bilang kalau kita sedang berada di depan gereja, Our Lady of Mount Carmel di Middle Park. Lihat deh. Bagus kan gereja di belakang kita. Nanti kita eksplor bareng-bareng sambil membawakan berita KKI. Nah, kita punya beberapa berita yang akan kita bacakan dan kita bagikan bagi umat-umat KKI tentunya seputar kegiatan-kegiatan kelompok keluarga Katolik Indonesia. Yuk, tonton terus Tobit edisi kali ini. Oke, semua. Saya sedang berada di samping gereja Our Lady of Mount Carmel Church. Kayaknya ada pintu samping yang bisa masuk dari samping kelihatannya, tapi kayaknya dikunci deh sekarang. Oke, berita yang pertama datang dari KKI Melbourne. Nah, untuk lebih memudahkan umat mengetahui kegiatan-kegiatan rutin dari kelompok dan wilayah KKI Melbourne, tim pengurus KKI telah membuat sebuah flyer yang merangkum semua kegiatan rutin tersebut, termasuk menampilkan QR Code di pojok kanan atas flyer tersebut, yang bisa dilaksung di-scan, menggunakan handphone, dan umat bisa secara langsung terkoneksi ke website KKI. Dan juga mendapatkan semua jawaban-jawaban ataupun informasi-informasi yang dibutuhkan seputar kegiatan-kegiatan KKI. Keren kan? Yuk, cek langsung nih pakai QR Code-nya. Berita kedua datang dari kelompok Persekutuan Doa Keluarga Katolik Indonesia. Pada tanggal 8 Oktober hari Sabtu yang lalu, mereka baru saja mengadakan acara barbecue di Verve Apartment. Nah, kegiatan ini tuh sangat meriah sekali hingga dihadiri oleh kurang lebih 50 orang. Nah, sambil menunggu makanan siap, mereka juga bermain bersama untuk bisa lebih saling mengenal dan akrab satu sama lain. Nah, berikut ini rekaman singkat kebersamaan mereka. Oke, sekarang saya berada di depan The Carmelite Library dari Our Lady of Mount Carmel Church. Saya akan membacakan berita yang ketiga. Pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober yang lalu, PD Sangta Familia, kelompok Persekutuan Doa Dewasa, kembali mengadakan Persekutuan Doa di Holy Family Church di Mount Waverly. Topik rendungan yang dibawakan di PD pada hari itu adalah Connecting the Dot yang dibawakan oleh Stasia Oliviana. Pujian dibawakan oleh para frater dari MGL Brothers. Dan akhirnya, PD pun ditutup dengan makan-makan bersama. Seru kan? Sekarang, aku lagi ada di depan Carmel Memorial Garden. Dan akan membacakan berita yang terakhir. Mau menyampaikan bahwa tiket Dinner Dance sudah terjual habis. Seperti yang sudah pernah dipublikasikan melalui sosial media, bahwa tiket dijual terbatas karena Panitia menginginkan ruang yang luasa untuk berdansa. Tiket juga terjual pada rekan-rekan dari komunitas lain. Jadi keadaan kalian nanti akan menambah jaringan dan pertemanan yang lebih luas lagi. Bagi yang kehabisan tiket, jangan lupa nantikan liputan Tobit di edisi spesial. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk pengumuman-pengumuman untuk acara KVI yang akan datang. Nah, pengumuman pertama mengenai buku arwah. Untuk memperingati pengenangan arwah bagi semua orang beriman yang dirayakan bersama-sama Gereja Katolik, Pada tanggal 2 November 2022, umat KKI dipersilahkan memasukkan nama-nama dari arwah yang ingin didoakan pada form yang telah dipublikasikan di Facebook KKI Melbourne. Selain akan didoakan secara khusus, nama-nama tersebut nantinya akan dibawa juga dalam Ekaristi Kudus yang akan berlangsung di Gereja St. Martin the Forest, Leverton. Oke, pengumuman kedua datang dari KKI Melbourne. Bagi umat-umat KKI yang memiliki keterbatasan untuk menghadiri Ekaristi dengan alasan kesehatan, Prodiakon KKI Melbourne akan melayani umat KKI dengan membawakan komuni suci langsung ke rumah umat yang membutuhkan. Untuk turus serta dalam program ini, silakan mengisi form di website KKI Melbourne ya. Nah, ini bagus sekali beritanya. Jadi, langsung aja isi formnya kalau benar-benar membutuhkan pelayanan ini. Oke, pengumuman yang ketiga, pelatihan pendengaran pastoral. Komisi Keluarga KKI Melbourne akan mengadakan pelatihan pendengar pastoral pada tanggal 7, 9, dan 13 November 2023. Acara ini diadakan untuk menjawab kebutuhan umat yang merasa teracukan dan terasing. Semoga melalui program ini, umat bisa menemukan kenyamanan dan jalan keluar dari masalah yang dimilikinya. Tentunya juga melibatkan penyertaan Tuhan di dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Terima kasih telah menonton!